Petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat menggelar razia kendaraan liar di Jalan Pancoran, Kelodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Jumlah pengembali ujib jaring yang tengah meruguh pelanggan dan memarkirkan kendaraannya di lokasi parkir liar, suntak berhambur yang kabur dan panik saat melihat kedatangan petugas. Sengkara 16 kendaraan bermotor yang terjaring dan tak bisa diselamatkan pemiliknya langsung dikindak tegas petugas dengan mengemboskan ban. Untuk pengembahan ojol-ojol yang parkir sembarangan. Selain ojok online, apa lagi Pak yang ditemukan? Seperti pembeli-pembeli, biasanya kan kita di sini, nilainya memang tempatnya asempat, tempat-tempat pembelanjaan, siadisoris dan segala macam, itu kita arahkan pengguna kendaraan roda dua untuk parkir ditempatkan pada tempatnya. Marahnya kembali parkir liar di Jakarta Barat membuat petugas dinas perhubungan akan kembali gencar, menggelar razia. Meski baru berupa tindakan pengembosan ban, namun minggu depan kendaraan yang kedapatan memarkirkan kendaraan di lokasi tak resmi akan diderek paksa petugas.